Sebuah undang-undang anti-konversi baru di beberapa negara bagian di India menjadi kontroversi karena mengkriminalisasi hubungan beda agama. Pada November 2020 lalu, Uttar Pradesh menjadi negara bagian pertama yang mengesahkan sebuah undang-undang, yaitu Prohibition of Unlawful Religious Conversion Ordinance. Undang-undang ini melarang adanya perubahan agama seseorang secara paksa, tidak sah maupun karena pernikahan. BBC melaporkan pengesahan undang-undang tersebut merupakan tanggapan atas apa yang disebut jihad cinta oleh sekelompok orang Hindu. Istilah ini merujuk pada teori konspirasi tak berdasar yang menuduh pria muslim berusaha membuat wanita Hindu jatuh cinta dengan tujuan membuat mereka masuk Islam. Tak hanya di Uttar Pradesh, undang-undang ini juga diberlakukan di beberapa negara bagian yang diperintah oleh Partai Nasionalis Hindu India, Bharatiya Yanathaparti atau BJP. Padahal, pernikahan beda agama di India bisa dilakukan secara sah karena terdaftar di bawah undang-undang pernikahan khusus. Peraturan baru tersebut tentu saja membuat gelisah banyak pasangan beda agama karena pihak berwenang bisa melakukan penangkapan terhadap mereka. Jadi mereka sekarang memilih meninggalkan negara bagian untuk menikah di tempat yang mereka anggap lebih aman, seperti di Delhi. Ayesha dan Santosh misalnya, mereka adalah salah satu pasangan beda agama yang berasal dari negara bagian Gujarat. Ayesha adalah seorang wanita muslim, dan Santosh adalah seorang pria Hindu. Keduanya bertemu di kampus yang sama pada 2009 lalu dan menjadi dekat setelah berada di kelas yang sama meski mengambil jurusan yang berbeda. Dua tahun setelahnya, mereka mulai menjalin hubungan hingga saat ini. Walaupun mereka tahu bahwa hubungan mereka akan sulit karena perbedaan keyakinan. Apalagi mereka tumbuh di balik bayangan peristiwa mengerikan yang terjadi di tahun 2002 di Gujarat. Peristiwa mencekam itu menewaskan lebih dari seribu orang yang sebagian besar muslim dalam kerusuhan setelah kebakaran kereta. Sebelumnya, terjadi kebakaran kereta yang mengakibatkan 60 peziara Hindu meninggal dan orang-orang muslim dituduh yang menyalakan apinya. Sejak itulah hubungan umat muslim dan Hindu di Gujarat semakin memburuk dan itu berdampak pada hubungan beda agama yang dijalin Ayesha dan Santosh. Setelah mereka lulus pada 2012 lalu, Ayesha dan Santosh tetap menjalin hubungan tapi mereka jarang bertemu dan hanya berkomunikasi melalui telepon. Mereka bahkan menyimpan nomor telepon masing-masing dengan nama samaran dan kalaupun bisa bertemu, mereka akan melakukannya dalam waktu yang singkat. Lalu pada 22 Januari lalu, Ayesha dan Santosh pergi ke Delhi dan akhirnya menikah setelah 13 tahun menjalin hubungan. Mereka menikah dengan bantuan dari Danak, kelompok orang yang mengelola rumah persembunyian dan memfasilitasi pernikahan beda agama. Cinta adalah pengorbanan. Mereka mengatakan cinta itu buta, tapi kebencianlah yang membuat orang buta, kata Santosh.